Hai semua, buat kamu yang masih pemula dan kamu baru aja daftar di aplikasi Tokocrypto tapi kamu masih bingung untuk cara menggunakan exchange ini jadi di video kali ini aku akan perkenalkan untuk fitur-fitur dan juga menu di aplikasi Tokocrypto so buat kamu yang belum benar-benar memahami, bisa simak video ini tapi sebelumnya, kalian bisa dukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe oh iya, kami juga punya grup tentang investasi di Telegram silahkan yang mau join, bisa cek linknya di kolom deskripsi oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke aplikasi Tokocrypto-nya oke, jadi ini adalah menu awal dari aplikasi Tokocrypto nah disini aku akan mulai jelaskan dari menu yang paling atas ya jadi di paling atas ini ada 3 menu utama, yaitu menu pencarian yang gambar kaca pembesar ini adalah menu pencarian disini kalian bisa ketik coin mana yang ingin kalian cari contohnya adalah BTC USDT jadi BTC USDT itu maksudnya kita membeli Bitcoin dengan menggunakan USDT jadi tipe dari exchange ini adalah seperti kita menukarkan coin jadi kita punya coin USDT, kita tukarkan ke Bitcoin nah kalau kalian mau mencari coin, silahkan kunjungi coinmarketcaps.com bisa buka di browser kalian jadi disini kalian bisa mencari coin-coin mana saja yang bisa kalian perdagangkan saran aku sih pilih saja top 10 besar dari coinmarketcaps.com karena coin-coin itu cenderung lebih stabil dan juga aman untuk para pemula ini misalkan kalau kalian masih baru masuk ke dunia investasi seperti ini tapi kalau kalian sudah ahli ya bisa pilih coin yang kalian suka menu yang kedua ini adalah menu scanner ya jadi disini gunanya untuk kalau kalian misalkan mau transfer coin ke sesama pengguna dan menu yang terakhir ini adalah menu profile disini kalian bisa mengatur untuk data informasi kalian serta juga setting untuk aplikasinya kalian bisa atur mungkin temanya dari dark mode ke yang normal kalau kalian gak suka menu yang normal terlalu cerah bisa balik lagi ke dark moodnya jadi yang paling atas ini jadi kalian bisa explore nanti setelah itu disini ada menu untuk di bagian bawah ini ada menu untuk event-event yang diadakan oleh toko crypto jadi kalian bisa klik untuk bagian tersebut untuk melihat event apa yang berlangsung kemudian di bawahnya ada menu TKO log disini kalian bisa mengunci TKO kalian kemudian kalian mendapatkan bunga dari hasil kuncian tersebut kalau sudah jatuh tempo menu sebelahnya itu ada teks harian disini menjalankan misi ya teman-teman bisa menjalankan misinya dan mendapatkan hadiah berupa TKO jadi nanti kalian bisa explore lagi untuk teks harian ini kemudian di sebelahnya ini juga ada event seperti pelelangan ataupun event-event yang diadakan toko crypto akan dipampang jelas disana jadi teman-teman silahkan baca lagi nanti jadi ini seperti contohnya ada lelang amal dari toko crypto kemudian di bagian bawah ini adalah secara umum untuk koin-koin yang sedang berlangsung untuk perdagangannya jadi belakangan ini memang market lagi merah lagi turun dan lumayan juga minusnya teman-teman jadi teman-teman yang baru masuk dunia crypto itu harap berhati-hati jangan gunakan dana yang terlalu berlebih di pasar crypto karena kita nggak tahu ada risiko besar di belakangnya jadi bisa minimalisir risiko kalian gunakan modal secukupnya jangan pakai utang jangan all in di satu koin kalau kalian mau berdiskusi lebih banyak lagi silahkan join aja di grup telegram kami kemudian di bagian menu bawah ini ada menu untuk ataupun daftar untuk koin-koin yang lagi mengalami uptrend atau keuntungan yang besar seperti contohnya algo kemudian di sebelahnya ada koin-koin yang lagi rugi teman-teman jadi di pasar crypto ini nggak cuma koin yang untung tapi juga ada koin-koin yang rugi jadi koin-koin yang rugi ini ada di menu merugi ini oke sekarang kita sudah selesai di menu beranda ya sekarang kita pindah ke menu pasar nah menu pasar disini ada favorit itu artinya koin-koin mana saja yang kita watchlist yang kita pantau teman-teman nanti bisa untuk cari koin-koin mana yang kalian bisa pantau jadi nanti aku akan jelaskan untuk bagaimana cara memilih koin di daftar favorit ini jadi supaya kita lebih gampang untuk memantau koin kita masukkan ke daftar favoritnya kemudian di sebelahnya ada menu FIAP ini adalah mata uang ya nah contohnya adalah BIDER BIDER itu adalah Binance Rupiah yaitu kita misalkan kalau mau menukar seperti contohnya ada menggaring BIDER itu artinya kita membeli ada dengan BIDER jadi BIDER ini maksudnya adalah Rupiah nilai dari koin BIDER ini akan menyesuaikan dengan nilai Rupiah di sebelahnya itu ada USDT yaitu United States Dollar Tether nah ini di sebelahnya juga ada Binance USDT sama juga untuk USDT dan juga BUSD ini merupakan underlyingnya dolar jadi pergerakannya akan mengikuti dolar Amerika Serikat nah teman-teman yang mau untuk bertransaksi saran aku sih pakainya USDT ataupun BUSD karena volume perdagangannya cenderung lebih besar tapi kalian juga bisa pakai yang BIDER hanya saja mungkin volume perdagangannya agak kecil jadi teman-teman bisa pilih aja nanti untuk cara bertransaksinya kemudian di sebelahnya ada ETF ETF itu aku pernah jelaskan di video yang ini kalau kalian lupa ataupun belum pernah nonton silahkan cek di link deskripsi kemudian di sebelahnya ada oke menu-menu yang jarang aku pakai teman-teman cuma fokus di Viat ini aja ya jadi pakai yang BIDER, USDT dan juga BUSD jadi itu untuk memudahkan para pemula supaya tidak terlalu banyak yang harus kalian ingat sehingga kalian juga gak merasa ini adalah aplikasi yang ribet nah sekarang kita langsung aja coba untuk masuk ke salah satu coinnya disini aku pakai contoh adalah ada USDT nah seperti yang aku bilang tadi berarti kita membeli ada ataupun Cardano jadi nama coinnya itu adalah ada jadi untuk menambahkan watchlist klik yang bintang itu ya nah yang ini kemudian kita membelinya itu dengan USDT jadi ada garing USDT itu artinya kita membeli ada dengan USDT kalau kita mau jual dari ada ke USDT berarti kita tinggal klik aja yang jual kalau kalian mau beli dari USDT ke ada pilih yang beli jadi ini adalah chartnya teman-teman bisa lihat disini adalah time frame nya jadi disini kalau kalian bingung time frame itu adalah point of view sehingga kalian bisa tahu nih untuk pergerakan dari ada ini dalam time frame 30 menit itu seperti apa apakah tradenya lagi naik ataupun lagi turun kalian juga bisa atur untuk time frame nya terserah kalian ini disesuaikan lagi untuk trading plan kalian masing-masing nah kalau kalian masih bingung tentang time frame bisa cek juga video aku yang ini oke sebelum aku ketinggalan teman-teman bisa cek untuk menu yang bagian atas ini jadi di menu sebelah kiri ini adalah harga dari coin ada yang sedang berlangsung jadi yang paling atas ini ini adalah harga ada dalam bentuk USDT dan yang di bawah ini adalah estimasi dari harga ada jika dilihat dari rupiah nya jadi teman-teman supaya nggak bingung jadi 2.419 itu kalau dalam Indonesia itu berarti 2,419 jadi titik itu adalah koma ya teman-teman biar nggak bingung nah kemudian di sebelahnya itu ada menu volume 24 jam jadi volumenya berapa ada ini kalau volumenya tinggi berarti orang yang memperdagangkan coin ini ramai nah kalau coinnya ramai diperdagangkan biasanya harganya cenderung naik kalau coinnya sepi diperdagangkan maka harganya bisa cenderung turun tapi ini kembali lagi dengan situasi market kemudian di sebelahnya itu ada juga harga tertinggi jadi dalam time frame ini di harga berapa ada itu mencapai puncaknya di bawahnya itu ada harga rendah jadi dalam time frame ini di harga berapa sepas si coin ada ini mencapai titik terendahnya jadi begitu ya cara untuk memahaminya oke setelah tadi sudah aku jelaskan tentang harga dan juga time frame nah sekarang di sebelahnya ini juga ada untuk menu index nah jadi di menu index ini ada beberapa indikator yang kita bisa gunakan untuk melihat pergerakan dari ada misalkan ada moving average kemudian ada exponential moving average bollinger band ataupun tanpa menggunakan indikator sama sekali kemudian di bawahnya ini adalah sub ya artinya indikator yang di bagian bawah itu ada volume, MACD, KDJ dan juga RSI jadi kurang lebih seperti itu teman-teman teman-teman bisa explore lagi untuk cara menggunakan indikatornya bisa cek aja di channel youtube ini oke kalau sudah nanti aku akan lebih explore lagi kalau kalian misalkan masih bingung dalam menggunakan indikatornya terus di bagian menu bawah ini nah teman-teman bisa lihat disini adalah book order jadi book order ini adalah daftar ataupun juga bisa dibilang buku besar dimana kita bisa melihat nih order-orderan yang sedang terjadi transaksi yang terjadi di market saat itu juga jadi teman-teman bisa lihat bagaimana ramainya perdagangan dari bursa kripto ini jadi disini lifetime ya kita nggak ada delay jadi memang apa yang terpampang disini itu memang benar-benar real time nah contoh kalau kita mau beli nih kita klik yang beli kemudian disini aku jelaskan dulu untuk menu paling atas ini ada beli dan juga jual teman-teman bisa pilih aja misalkan kalau kalian mau beli di menu bagian bawah ini juga ada batasan order kemudian juga ada order pasar stop limit dan juga OCO teman-teman kalau masih bingung bisa cek dua video ini aku sudah pernah bikin juga linknya mungkin aku taruh di kolom deskripsi untuk cara penggunaan dari order pasar kemudian stop limit OCO dan semuanya itu sudah aku jelaskan di dua video ini teman-teman bisa cek lagi nanti jadi singkatnya di menu bagian atas ini adalah harga dimana kita mau menawar coin tersebut jadi kalau kita mau beli coin pasti dong kita lakukan penawaran untuk mendapatkan harga yang paling murah oke kita bisa kurangi harganya ataupun kita bisa ketikan kalau kita mau kemudian di menu bawah ini kalian bisa swipe aja untuk mengatur volume dari perdagangan kalian berapa jumlah coin yang kalian mau beli nah disini pastikan kalau kalian mau beli misalkan ada USDT pastikan kalian sudah punya coin USDT-nya dulu nah baru kita beli jadi seperti ini contohnya kalau kalian mau membelinya nah disini aku bisa ketikan ya kita ganti harganya sesuai dengan keinginan kita jadi sebenarnya cara menggunakannya cukup mudah hanya butuh penyesuaian aja untuk para pemula supaya kalian itu bisa menguasai dari order pasar ini kalau sudah sesuai tinggal klik beli oke kemudian akan masuk di menu bawah ini jadi untuk order book kita itu akan langsung terpampang disana kalau mau cancel silahkan dibatalkan cancel nah sudah jadi sama halnya seperti beli teman-teman kalau mau jual bisa klik menu yang atas tadi yang menu jual nah disini aku kembali ya ataupun kalian bisa lewat menu ini kalian bisa klik jual kalau kalian mau jual jadi sama aja kalau kalian klik yang menu beli ini dan juga jual ini bisa melakukan dari sana kemudian kalian tinggal swipe aja dan kalau perlu kalian bisa atur untuk harganya nah di harga berapa kalian mau jual di harga sekarang atau di harga yang lebih mahal jadi kurang lebih seperti itu teman-teman bisa explore lagi jadi disini aku cuma singkat aja biar gak lama oke mungkin di menu pasar ini sudah cukup sekarang ada menu pesanan ya jadi menu pesanan ini kita bisa melihat order book kita yang tadi jadi kita sudah beli coin apa aja nih akan masuk di buka pesanan kalau orderan kalian sedang diproses ataupun lagi dalam tahap pencatatan teman-teman bisa cek di catatan pesanan ini jadi disini sudah jelas kalian bisa cek lagi untuk catatan perdagangan kalian atau catatan pesanan kalian selama beberapa periode jadi contohnya kalau ada pesanan yang dibatalkan akan langsung masuk disini kalau ada pesanan yang match juga akan tetap masuk disana jadi teman-teman bisa record lagi nih untuk perdagangan kalian kalian sudah beli apa aja sih coin-coin apa saja yang kalian perdagangkan oke kemudian setelah itu di sebelahnya ada menu untuk catatan perdagangan jadi kalian bisa record lagi untuk catatan perdagangan kalian dengan klik tombol yang ini nah disini kalian bisa melihat untuk merecord bagaimana transaksi kalian yang terjadi jadi disini bisa atur untuk filter pesanannya ya teman-teman kita bisa atur mungkin 1 hari 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan terserah kalian untuk mengatur fitur ataupun filter tersebut nah di catatan perdagangan ini kelihatan kalian sudah beli coin apa aja sudah match disana oke setelah itu menu terakhir adalah menu dompet ya teman-teman disini kalian bisa lihat berapa total aset kalian coin-coin apa saja yang kalian miliki kalian bisa scroll dari sini jadi disini aku sengaja hilangin biar gak kelihatan malu dong karena saldonya dikit jadi teman-teman yang masih pemula jadi menu dompet ini seperti dompet pribadi dompet pada umumnya jadi kita punya coin apa aja ada disana nah teman-teman yang mau melakukan penarikan biasanya menggunakan bid air jadi disini kalau kalian mau setoran silahkan gunakan menu bid air ini kemudian klik setoran jadi kalian tinggal memasukkan berapa yang mau kalian transfer itu dengan mengirimkan langsung ke virtual accountnya kemudian sama juga kalau mau melakukan penarikan juga menggunakan bid air ya jangan gunakan yang lain jangan gunakan USDT jangan gunakan yang lain karena bid air ini yang paling gampang untuk kalian bisa mentransfer uang kalian bisa dengan GoPay bisa dengan virtual account mbanking transfer ATM dan lain sebagainya jadi disini ada menu-menu coin yang juga aku miliki jadi sekian aja mungkin oh ya satu lagi ada menu konversi saldo TKO jadi ini kita bisa menukarkan coin-coin kecil yang kita miliki jadi misalkan kalau kita melakukan transaksi itu kadang-kadang nyisa sedikit loh ada coin-coin yang masih sisa yang gak kejual habis itu bisa kita konversikan jadi TKO dengan memanfaatkan menu konversi saldo kecil tersebut oke mungkin gak ada yang kelupaan tapi kalau ada yang kelupaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya jadi mungkin sekian aja untuk video kali ini semoga bisa membantu buat kalian para pemula yang baru terjun ke dunia cryptocurrency oke terima kasih sudah menyaksikan kalau kalian suka konten ini jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe akhir kata saya Andre makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati